Intro Halo semua, balik lagi di Shining Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Pada kali ini gue akan membongkar misteri dan juga rahasia Mengenai interior rahasia yang ada di rumahnya CJ di GTA V Nah, gue udah liat nih jarang banget youtuber Atau bahkan gue belum menemukan youtuber yang membahas ini Karena interior rahasia ini hanya bisa ditemukan di suatu kejadian saja bro Nah, makanya disini mungkin ini adalah pembahasan pertama kali ya Yang ada di youtube ini Karena jarang banget nih orang yang membahas tentang interior rahasia Yang sebenarnya ada di rumah CJ ini Nah, pasti kalian penasaran dong kira-kira interior rahasianya itu macam mana ya kan Nah, langsung aja kita simak videonya ya bro Disini gue akan memakai menu yang dimana monyet Bro Disini gue akan memakai menu yang dimana menu ini Hanyalah tools untuk membantu gue dalam menemukan rahasia interior yang ada di rumah CJ Menu ini sama sekali tidak merubah file original dari GTA V gue Oke, makanya disini gue no hoax nih bro Jadi tenang aja, anti-hoax gue tuh Oke, langsung aja Gimana caranya supaya kita bisa melihat interior rahasia yang ada di rumah CJ ini Karena kan yang kita tahu ini adalah rumah yang memang direferensikan oleh Rockstar Kalau ini adalah remodel dari rumahnya CJ Karena terlihat dari lingkungannya ini adalah lingkungan group street Dan sekarang telah dijajah oleh geng balas Kalian bisa lihat ya ada banyak sekali geng ungu dan tuh Gue baru lewat aja udah dilihatin begitu Oke, gak usah banyak nyincong langsung aja kita lihat dulu nih Di dalam rumah CJ ini sebenernya kayak gimana sih Nah, untuk melihat interior rahasia ada beberapa cara nih Ada triknya nih Gak kita main langsung lihat aja Ada triknya bro Tapi sebelum itu gue pengen kasih lihat kalian dulu Sebenernya kalau kita langsung masuk ke dalam rumahnya CJ Itu kayak gimana sih dalemnya Ya kan? Buat kalian yang udah sering nonton pembahasan gue mengenai CJ di GTA V Pasti kalian tahu lah rumahnya Itu dalemannya kayak gimana Karena terlihat disini Kalau kita masuk seperti biasa Itu dalemannya kosong kayak gini bro Tidak ada apa-apa disini ya kan? Cuman ruangan kosong tanpa furnitur Pokoknya kalian bisa lihat disini kosong melempeng gitu lah ya Nah, itu kalau kalian main masuk aja tuh kayak gitu doang isinya Nah, coba kita lihat garasinya Dan garasinya kosong Oke, nah makanya disini gue mempunyai trik Bagaimana caranya supaya kita bisa melihat interior rahasia yang ada di rumah CJ Karena interior rahasia ini hanya akan muncul di suatu kejadian saja Oke, kalau kita ngeliatnya di hari-hari biasa seperti ini Ya, interiornya gak bakal muncul Oke, langsung saja kita ke triknya Trik yang pertama adalah Jika kalian sudah menamatkan GTA V Atau kalian sedang berada di dalam misi yang di awal-awal itu Kalian bisa pergi ke misi yang bernama Kalau gue replay mission ya Nama misinya itu adalah Hood Safari Ya, misi yang bernama Hood Safari Hari ini adalah misi yang berisi juta-jutaan easter egg tentang CJ Pokoknya kalau kalian sering main GTA V Pasti kalian tahulah misi ini itu sangat mengandung unsur CJ Banyak sekali unsur CJ disini Oke, langsung saja disini Cut scene-nya gue skip karena supaya gak kelamaan videonya Nah, disini si Franklin, Trevor, dan Lamar Akan langsung pergi ke lingkungan Groove Street Untuk transaksi narkoba Yang dimana nanti kita akan diarahkan ke rumahnya CJ Dan juga di dalam misi ini Itu banyak sekali mengandung unsur dari CJ Pasti kalian udah pada tau lah ya Kalau disini nanti kita akan bisa bertemu dengan Tiga orang pesepeda yang direferensikan sebagai CJ Tapi anehnya Lol, gak muncul dong Orangnya yang naik sepeda tumben bener Di misi ini gak muncul tiga orang naik sepeda Yang pasti kalian udah pada tau lah Kalau itu direferensikan dengan easter egg CJ Tapi disini anehnya tiga orang tersebut tidak muncul Oke, disini kita sudah sampai ke lingkungan Goose Street Yang dimana nanti kita akan pergi ke sini Untuk memulai misinya Nah, disini baru deh interior rahasia di rumah CJ baru muncul bro Oke, jika kalian masuk memakai menu Disini nanti kalian bisa melihat ada interiornya Dan boom ya, kalian bisa lihat disini Interior rahasia di rumah CJ baru saja muncul Disini kalau kita lihat dengan detail nih Barang apa saja sih yang ada disini Apakah disini ada easter egg Dan yang terhubung dengan GTA San Andreas Ya kan, kita coba telusuri nih bro Disini terlihat interiornya itu Yang baru itu terlihat ada wallpaper disini Dan ada apa namanya Lantai kayu disini Tapi di bagian sini Itu tidak Tidak ada skinnya ya Tidak ada apa namanya Tidak ada modelnya Dan kalau kita coba lihat nih Ke kolongnya sofa ini Apakah ada sesuatu yang mengindikasikan Mengarah ke GTA San Andreas Dan tidak ada apa-apa ya Ini hanyalah sofa biasa Tidak ada yang mengindikasikan kepada CJ Tapi kalau kita coba lihat Tunggu ini kenapa ada begini ya Bentar, apakah di atasnya Oh ada cerobong Ada cerobong asap Jadi wajarlah ada begini nih Nah ada begini nih ya Nah, tapi kalau kita coba lihat nih Ke sepatu ini Ini adalah sepatu yang bisa kita beli Di kalau tidak salah ya Namanya Prolabs Atau Suburban gitu Ini sepatu yang biasa dipakai CJ Di GTA San Andreas Kalau kita pergi ke toko Baju tersebut Kita dapat menemukan sepatu ini Pasti kalian sudah pernah lah Memakai sepatu ini Atau membeli sepatu ini Di GTA San Andreas gitu Nah, kira-kira hanya itu saja Kayaknya yang mereferensikan ke CJ ya Hanya sepatu ini saja Dan kalau kita lihat Di majalahnya itu Tidak ada yang mengindikasikan Kepada CJ Ataupun GTA San Andreas Di sini hanyalah iklan Tentang bedah dokter gitu lah ya Implan tubuh Jadi majalah ini ya Hanyalah majalah biasa Dan lampunya juga tidak ada apa-apa Di sini Dan tidak ada coret-coretan juga Ya, di sini Karena kan yang kita tahu Di GTA San Andreas ini Sangat identik dengan coret-coretan Kalau kalian pernah main GTA 4 Pasti kalian tahu deh Kalau banyak sekali dinding Yang mereferensikan easter egg Tentang Ya, tentang GTA San Andreas GTA 3 gitu Yang dicoret di dinding Pasti kalian sudah tahu lah Kalau kalian sering main GTA 4 Di GTA 5 pun juga ada sebenarnya Dinding yang dicoret Dan mereferensikan easter egg Yang ada di GTA series sebelumnya Intinya tuh kayak gitu bro Oke, di sini gue akan memperlihatkan Kepada kalian Sebenarnya kenapa sih interior rahasia itu bisa muncul Ya kan, di sini akan gue jelaskan kepada kalian Oke, di sini seperti biasa Kita akan menemani si Lamar Untuk bertransaksi narkoba Dan tiba-tiba saja si Trevor Pengen ikut gitu Oke, langsung aja kita lihat nih Di dalamnya dan tiba-tiba muncul orang Yang pastinya orang ini Sudah ngebajak rumahnya si Jay Pasti orang ini adalah bagian dari geng balas ya Oke, di sini kalian bisa lihat ya Ternyata ini adalah cutscene Tentang bagaimana si Lamar Bentar saksi narkoba nih Sama si apa sih Orang ini Sama si gangster ini Oke, kita bisa lihat ya adegannya Coba, gue pengen lihat nih Apakah nanti ada detil-detil yang Menarik nih dari adegan ini Nah, kita coba lihat di sini Si gangsternya memaksa Dan tidak mau menukar duitnya Dan tiba-tiba dong Kalian lihat ya Si gangsternya hanya berdiri dan ngerokok Dan tiba-tiba hilang Dan ya, interiornya sudah hilang Tidak ada interiornya lagi Sudah hilang Oke, nah Kenapa sih interiornya hanya muncul di misi tersebut Dan kenapa tiba-tiba ini interiornya hilang Saat cutscene-nya sudah selesai Ya buat kalian yang udah ngerti dari sistem game Pasti kalian tahulah jawabannya Intinya, di sini Rockstar tidak ingin memberatkan sistem Hanya untuk menampilkan detil interior Yang sebenarnya tidak terpakai Nah, Rockstar hanya menampilkan interior rahasia ini Hanya pada cutscene tadi Karena memang perlu gitu Karena kan nggak mungkin Kalau tadi pas cutscene Tiba-tiba interiornya kosong begini Ya kan, nggak detil dong Nah, makanya Rockstar hanya menampilkan interior rahasia tersebut Hanya pada cutscene tadi saja Hanya pada di misi ini saja Setelah cutscene-nya sudah selesai Dan setelah misinya sudah selesai Di saat kita bebas main Seperti yang tadi di awal video Ya Rockstar nggak bakal nampilin interior rahasianya lagi Karena itu hanya menyianyikan sistem dari gamenya ini bro Jadi nanti game kalian akan berat gitu Itu analisa gue ya Mungkin kalau kalian punya jawaban lain Kalian bisa komentar di bawah ya bro Intinya, di saat kita selesai melihat cutscene-nya Tiba-tiba saja interiornya akan kembali seperti semula Kosong, melempeng gini bro Oke? Nah, disini gue pengen kasih tau kalian Bahwasannya banyak juga yang komentar nih Sebenernya lu bisa masuk ke rumah si Jay ini Tanpa memakai mod Langsung pakai kunci Lu bisa masuk ke rumahnya Dan ada interior rahasia lebih dari ini Pasti ada yang komen kayak gitu Karena banyak sekali video-video hoax Yang tersebar Bahwasannya ternyata kita bisa menemukan kunci Di rumah Di belakang rumahnya si Jay Dan kita bisa masuk ke pintu utama aja Dan melihat interior Yang bener-bener luas gitu Interior yang bener-bener ada di dalam rumahnya Ada juga pasti yang komentar kayak gitu Nah, salah satu videonya yang bilang gitu adalah ini bro Si Matt Carl Oke? Disini Matt Carl Entah mengapa tiba-tiba saja Bisa masuk ke dalam rumahnya si Jay Ya? Pasti kalian udah tau lah Kalau ini hanyalah mobs Bro Ya pasti kalian udah pada tau lah Kalau ini hanyalah mod tuh Ya kan? Tiba-tiba saja interiornya lengkap begini bro Ya walaupun kita bisa lihat disini Lantainya lantai kayu ya Sama seperti tadi Lantainya kayu Tapi anehnya disini Disini ada furniture Dan tiba-tiba ada suite disini Dan ruangannya sangat besar Ya kan? Interiornya Ini adalah 100% mobs Bro Ini adalah 100% mobs Oke? Tuh ya Kalian bisa lihat ya Detil-detilnya Ini pasti kalian banyak yang komentar nih Ada kok Interiornya si Jay Nih buktinya nih Nah itu hanyalah hoax Itu bullshit bro Nggak bisa kita masuk ke sini Coba nih Kalau kalian ngepercaya Gue akan gagalin misi ini Dan gue akan Balik lagi ke free roam-nya ya bro Ke open world-nya Nah disini gue udah balik lagi Ke free roam Apa sih free roam itu? Ya intinya mode bebas Seperti ini nih Mode Ngapain aja Terserah lo gitu Mode bebas lah intinya ya Nah disini gue sudah balik lagi Ke free roam Nah kalau kita coba lihat disini Gue Nggak bisa masuk bro Oke? Nggak ada kunci Nggak ada apa Dan tampilannya ini Rumahnya ini bakal kosong lagi Interiornya Itu kayak gitu bro Nah kita bisa lihat juga nih Video dari Marco Pegan Dia bilang kalau Apa Pintu ini itu perlu kunci gitu Ya kan Nah disini Tiba-tiba dia menemukan kunci di belakang Ya ini adalah 100% hoax Karena ada juga yang komentar Tolong dong buktiin Kalau memang hoax Ya ini tuh hoax Kalian tuh nggak bisa tuh Ya kan Nyuri kuncinya si Jay lah Nggak jelas lah Macam itu Nah tiba-tiba masuk lah Rumahnya begini Interiornya Itu bullshit bro Tuh ya kalian bisa lihat ya disini ya Ini bullshit ini adalah Interior mode Tuh kan Tiba-tiba ada geng balas lah disitu Oke intinya ini hanyalah mode ya Jadi kalian jangan mudah percaya gitu Kalian harus buktikan dulu Baru kalian percaya Kalau ini hanyalah palsu Oke Nih Buat verified sekali lagi ya Gue berada di free roam Dan gue Ke belakang Nggak ada kunci sama sekali Nggak ada orang disini Apalagi gue coba colong nih Ya kan Gue colong kunci Nggak bisa percuma nih Yang ada gue Dideket-dideketin Malah digebukin tuh Kan Kan Kalian lihat nih Kalian lihat nih Gue malah digebukin tuh kan Gue malah diserang tuh Sama Seumat-umatnya Buset no lo liat Supreman semua ini isinya Tuh Buset Tuh Yang ada gue malah ditonjokin Emang udah jadi sarangnya Geng balas Oke intinya tuh kayak gitu ya bro Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Dadah Tunggu 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 Terima kasih telah menonton!